Teman-teman semua, kali ini saya ingin membahas tentang kepercayaan. Kepercayaan itu penting. Apapun yang kita bangun, baik dalam bisnis, baik dalam pelayanan, baik dalam hubungan, kepercayaan itu sangat penting dan harus dijaga. Karena itu yang membuat apakah yang kita lakukan akan berkelanjutan atau berhenti di tengah jalan. Terutama dalam bisnis nih, dalam bisnis penting sekali. Nah saya selalu bilang, dalam bisnis itu modal yang paling terutama itu bukan hanya uang, tapi kepercayaan. Saya bangun bisnis, beberapa bisnis yang saya bangun itu justru dibangun atas dasar kepercayaan sampai orang itu mau bekerja sama. Begitu juga dalam pelayanan. Pelayanan itu juga tentang kepercayaan. Kalau orang sudah nggak percaya sama kita, maka orang tidak mau untuk melayani bersama-sama dengan kita. Terlebih lagi kalau kita ngomongin tentang hubungan. Nah, kepercayaan itu tidak bisa dibangun hanya dalam waktu satu malam. Karena kepercayaan itu muncul karena adanya yang saya suka sebut begini, track record perjalanan kita. Siapa kita yang sebenarnya. Apa yang kita kerjakan sebelumnya. Apa yang kita omongkan sebelumnya. Apa yang kita janjikan sebelumnya. Itu akan memunculkan satu kata yaitu kepercayaan. Karena kalau orang nggak percaya sama kita ya, maka orang mau kerja sama kita juga nggak mau. Orang kalau nggak percaya sama kita, mau jaling hubungan sama kita juga nggak mau. Bahkan di dalam pelayanan juga seperti itu. Nah, kepercayaan itu bangunlah mulai dari hal-hal yang kecil. Tapi kita tidak sepelekan, tapi dikerjakan dengan baik. Karena kalau hal kecil kita sepelekan, biasanya ya perkara besar pun orang akan melihat dan tidak gampang percaya dengan apa yang kita omongkan. Makanya perkataan itu bicara lebih sedikit daripada perbuatan dan tindakan. Karena faktanya adalah perbuatan akan berbicara lebih banyak daripada perkataan dan semua yang kita omongkan. Makanya kepercayaan apapun itu kerjakan dengan baik. Nah, kalau kata Alkitab ini Tuhan Yesus pernah omong begini. Kalau orang minta kamu jalan satu mil, berjalanlah dua mil. Harusnya kepercayaan yang diberikan adalah cuma satu mil. Tapi yang dikerjakan dua mil. Artinya apa? Jangan kepercayaan itu dikerjakan cuma sebatas nilainya standar. Tapi harus lebih daripada standar, melebihi apa yang bisa dikerjakan oleh orang lain. Jadi misalkan, kalau orang lain diminta jalan satu mil, jalannya juga satu mil, maka kita harus bisa jalan dua mil. Artinya, yang kita kerjakan lebih loh daripada mereka. Kalau di kantor, saya suka ngomong gini. Kalau gajimu tiga juta, bisa nggak hasil kerjamu itu enam juta? Nah, itu baru keren. Itu baru luar biasa. Itu baru namanya kita lebih daripada orang lain. Itu baru namanya hidup kita lebih daripada standar hidupnya orang lain. Itu yang membuat orang mau dan percaya kepada kita. Kalau orang udah percaya sama kita, jangankan waktunya, uangnya, bisnisnya juga bisa diberikan atau dikerjasamakan dengan kita. Nah, sebagai anak Tuhan ini penting. Jangan cuma ngomong, ya aku anak Tuhan, tapi hidupnya nggak bisa dipercaya. Baik dalam pekerjaan, baik dalam bisnis, ataupun dalam hubungan. Apalagi ngomong pekerjaan. Saya tuh suka ngomong apa adanya, bahkan kadang terkesan agak marah, ya bukan marah. Tapi, saya mau mendidik. Ya, kita jangan ngomong kita ini anak Tuhan. Kalau datang ke kantor aja, datangnya paling telat. Terus pulangnya paling cepat. Terus kalau minta THR, minta gaji, mintanya gaji besar. Ya kan? Banyak dari kita kayak begitu kan? Jadi, kita mencerminkan diri sebagai orang-orang yang, ini hidupnya nggak bisa dipercaya ini. Saya memulai bisnis sangat kecil sekali, tapi dari kepercayaan yang kecil itu, saya kerjakan dengan baik. Bahkan nilainya tidak begitu besar. Kadang cuma, ya, 40 juta, tapi saya kerjakan dengan baik. Dari 40 juta, naik 200 juta, naik kemudian menjadi hampir 3M. Itu karena kepercayaan yang orang lihat dari hal kecil, tapi dipercaya, dikerjakan dengan baik. Akibatnya, apapun yang kita kerjakan, orang pun percaya. Ya? Makanya kepercayaan itu penting. Bangun kepercayaan tanpa kita melukai atau mencelakai kepercayaan itu. Karena kita nggak butuh banyak orang. Satu, dua orang percaya sama kita. Wow. Kerjasama pun akan mereka libatkan kita di dalam perusahaan, atau di dalam pelayanan, atau bahkan di dalam-dalam bisnis yang mereka sedang kerjakan. Makanya, bangun kepercayaan itu, karena kepercayaan itu mahal. Sekecil apapun itu. Ya, sekecil apapun itu. Kadang justru saya menilai, orang itu dari kepercayaan kecil yang saya percayakan. Contoh karyawan saya. Kadang kepercayaan yang kecil, cuma belanja sesuatu dengan uang 100 ribu. Ya, biasanya masih ada kembalian 2 ribu atau 3 ribu rupiah. Tapi kalau perkara kecil aja dia nggak bisa dipercaya, dan dia makan uang-uang kecil itu, dia pasti bisa makan uang besar. Makanya Alkitab bilang begini, barang siapa setia dalam perkara kecil, dia cakep dalam perkara yang besar. Ya, perkara kecil lakukan dengan baik. Kerjakan dengan baik. Supaya dari kepercayaan kecil itu akan muncul kepercayaan yang besar. Dari perkara yang kecil itu muncul perkara yang besar. Ya, kepercayaan penting. Jangan pernah merusak kepercayaan. Karena sebagai manusia, apalagi sebagai anak Tuhan, kita harus menjadi pribadi yang disukai. Kalau kita menjadi pribadi yang disukai, maka kita akan menjadi pribadi yang dicari dan dipercayai. Kalau kita sudah disukai, maka kita akan dipercayai. Tapi kalau kita sudah dilupakan, artinya kita sudah ditinggalkan. God bless you.